Pemirsa merasakan para pedagang kecil di pasar tradisional, ratusan preman tak berkutik sedikitpun. Ketika dicuduh oleh tim anti bandit Pores Batubara, yang bekerja sama dengan polsek sejajaran Pores Batubara, para preman yang berkedok petugas parkir dan kutipan uang lapak dan keamanan disisir habis oleh polisi. Pemberantasan premanisme dilakukan secara serentak di seluruh pasar tradisional dan di setiap perempatan jalan yang ada di wilayah Hukum Pores Batubara. Rajiha preman dipimpin langsung oleh Kapores Batubara, AKB Puan Lubis, menyisiri di pasar pagi tak tanggung-tanggung ratusan preman yang mayoritas memiliki tato melirik di badan, hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas kepolisian. Menurut salah seorang pedagang sayur, Boruman Nurung, para pedagang sayur yang berjualan di emperan pasar pagi sangat resah dengan adanya pengutipan yang dilakukan oleh preman dengan modus uang lapak dan uang keamanan. Para preman terkesan memaksa harus memberi upeti secepatnya sebelum matahari terbit. Kapores Batubara, AKB Puan Lubis mengatakan, rajiha premanisme yang dilakukan secara serentak di lokasi pasar pagi tradisional dan lokasi pabrik, petugas berhasil mengamankan 104 orang. Empat orang di antaranya wanita, mereka melakukan pungli setiap hari. Siapa saja yang melakukan transaksi di lokasi pasar pagi akan diminta bayaran. Seluruhnya akan diperiksa, dan apabila ada laporan pemaksaan dari masyarakat, akan diproses sampai ke pengadilan. Dan yang lainnya diberi aran dan bimbingan. Para pelaku pungli recen diperbolehkan pulang dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Kalau mengatasnamakan, juru parkir harus resmi dan memiliki surat tugas. Ibu, ibu jualan apa nih, bu? Ini yang gak laku ini, ha? Jualan kayuran ya? Iya, tapi paksa kali, jamanan muda datang meminta. Pada dini hari tadi pagi, kami jajaran Pores Batubara bersama dengan POSEC jajaran melakukan kegiatan operasi premenisme di seluruh jajaran Pores Batubara, khususnya di tempat-tempat pasar-pasar pagi. Pasar pagi yang ada di Urebat Batubara, ada di Tanjung Tiram, di Indrapura, kemudian di Rimpuluh, kemudian di Ringgut, Inalum, dan tempat-tempat lainnya, khususnya di pasar-pasar pagi. Karena pasar pagi ini, kita tahu bersama pedagang-pedagang di sana, pedagang-pedagang kecil, yang mana mereka hanya berjualan sayur, tapi dipungli, walaupun hanya Rp5.000-Rp2.000, tapi pagi mereka sangat terasa. Bahkan jual jamu harus bayar lapak kepada premen-premen ini. Banyak kita temukan di lapangan parkir-parkir liar, ya. Yang ada pengutipan di dalam maupun di luar, ini hal-hal kecil, tapi ini meresahkan bagi masyarakat kita di Batubara ini. Ada berapa orang yang diaman kan, Pak? Ini 104 orang, kita amankan, dan nanti akan kita seleksi. Mana yang bisa diproses hukum, mana yang dibina nantinya. Dari tangan pelaku pemalakan yang dilakukan para premen, polisi berhasil mengamankan uang receh pecan Rp2.000 dan Rp5.000 dalam jumlah hampir mencapai jutaan rupiah, dan satu buah senjata tajam berupa pisau dari tangan pelaku. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.